Makasih lor, masih menyaksikan Borgol bersama saya Refli Juni Informasi selanjutnya ini ada dari Pauh Jadi wargo Pauh menuntut ganti rugi lahan Nurkolbi Sugiono dan Tasripah akibat eksploitasi penyerobotan lahan Yang dilakukan perusahaan tambang batubara PT Anugrah Jambi Kualindo Wargo menghadang seluruh angkutan yang bersumber dari PT AJC Sampai adanya penyelesaian ganti rugi Oke, mana beritanya? Ini dia PT Anugrah Jambi Kualindo yang dinilai dalam operasional Kawasan tambang batubara banyak menulai konflik Akibatnya disinyalir tidak sedikit lahan warga Yang dijadikan aktivitas tambang Aktivitas PT AJC yang terus melakukan pengerukan batubara Di atas lahan milik Nurkolbi Sugiono dan Tasripah yang berdomesili Di kecamatan Pauh Akibatnya warga melakukan penghadangan angkutan operasional batubara Yang bersumber dari PT AJC Sukiman beserta warga lainnya melakukan blokade jalan Angkutan batubara yang bersumber dari PT AJC Di kecamatan Mandi Angin Konflik lahan penyerobotan terjadi telah lama Hingga tidak ada penyelesaian dari perusahaan Sukiman sebagai korlap aksi telah beberapa kali mengadakan pertemuan Yang dipasilitasi pemerintah Sarulangun Namun tidak menemukan titik terang Jadinya harap pemerintah dan DPRD serius dalam menyikapi Konflik penyerobotan lahan oleh perusahaan PT AJC Sebelumnya ada penyelesaian Sukiman dan warga lainnya akan terus melakukan penyertopan Angkutan batubara bersumber dari PT AJC Yang pertama kali Pak kami menuntut keadilan lahan Ibu Nurkolbi Selama 10 bulan itu batu yang diangkut itu dari lahan yang bermasalah dengan Ibu Nurkolbi Itu kan surat pernyataan sudah ada Anak terinya sudah mengakui bahwa itu punya ibunya Saat menjual ibunya tidak mengetahui Kebun karet unggul Ibu Tasripa dilakukan perusahaan Kebun yang sudah punya sertifikat Laporan kami sudah masuk di Kapolres Rolangun Sudah digelar perkara itu bahwa itu benar-benar menanggar pidana Kebun Pak Sugiono Itu kan 25 hektar baru dibebaskan 22 hektar 3 hektar sudah dikuasai penipuan di dalam penjualan itu Penggelapan 3 hektar Sementara Sugiono dan Tasripa korban lahan miliknya yang diserobot perusahaan Hingga sampai saat ini tidak ada etikat perusahaan Untuk melakukan penyelesaian atas lahan miliknya yang dirusak Dan diserobot perusahaan tambang batu bara milik PT ACC Tanah saya kan semuanya kan 25,67 Sudah diambil lagi saya itu yang sudah dijual 9,2 Masih 16,7 Setelah itu saya jual lagi dengan PT Saat waktu dahulu Itu 13,3 Jadi masih sekitar kurang lebih 3 hektar lebih Sementara Padlan Holik, anggota DPRD politisi PKS menikapi Akan membuat pansus DPRD dan menyurati PT AJC Untuk melakukan penyelesaian konflik yang berkepanjangan Selamat Riyadi, Cek TV, Pelaporkan Terima kasih Terima kasih